Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Beach Top Channel Salam sehat dan tetap semangat Hari ini saya ada pelanggan Dengan keluhan Motornya pakai jalan 70 km per jam Terasa merebet Dan ini saya cek tekanan Bahan bakar atau rotaknya ini Full pumpnya tekanannya cuma 25 PSI Ini merebetnya kadang-kadang Jadi kadang Di perjalanan Pada waktu 80 km per jam Kadang-kadang merebet, tapi kadang-kadang Juga biasa-biasa saja Dan ini akan Saya riset Nanti saya akan dicoba Saya riset dengan cara manual Karena kemarin itu pernah Dapat kasus motor tadinya Tidak apa-apa, begitu di riset Malah Malah lebih merebet lagi Dan tidak bisa jalan Setelah di cek Ternyata full pumpnya lemah Dan ini akan saya Akan mengadakan Coba ini Dengan full pump lemah Kemudian saya riset Secara manual ini nanti Jadi meskipun tekanannya ini rendah Tapi mesinnya Masih tetap bisa Bekerja dengan baik Ini Karena ini nanti akan Mengganti Rotaknya ini nanti Akan mengganti Full pumpnya Ini akan Coba saya Riset ya Nanti akan saya riset Nanti Setelah di riset Hasilnya bagaimana Apakah sama seperti ini Masih enak Pakai nice Gini Ditarik Juga masih Enak Nanti akan Coba kita Kita riset Kita riset Ya Ini Kita tahu gak Lampu kuningnya Nyala Dia tidak mau Memberikan kedipan ya Sek 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 Kontak matikan Dia tidak mau Memberikan kedipan Atau Sejarah kerusakannya Tidak ada ya Karena monitor ini Normal Jadi full pump Lemah Tidak mempengaruhi Pada Lampu milnya Ini Mau berkedip Ini akan Coba saya Berikan Masalah pada monitor ini Supaya Apa Ini timbul kedipan Setelah timbul kedipan Nanti akan kita Riset Echu nya Ya Oke Kontak kita matikan Saya cabut Ini Saya cabut Ini ya Nah Soket injector Kita cabut Sama soket ini Kita cabut dulu DLC nya Kita cabut dulu ya DLC nya Sudah Itu posisi Injector Saya lepas Supaya ini Timbul masalah Jadi monitor normal Kita bikin masalah dulu Satu Satu Dua Ini dua belas Dua belas itu Indikatornya Dari Masalah Dari ini Jadi ini Injector Jangan masalah Tapi Memang saya buat masalah Supaya disini Timbul kedipan Ya kan Setelah timbul kedipan Kontak kita matikan Ini coba kita pasang Kemudian kita nyalakan lagi Apakah ada kedipan Disini Tidak ada kedipan ya Setelah tidak ada kedipan Kita akan coba DLC nya Kita coba Reset sejarah Sejarah kerusakannya Ini nanti ya Disini Nah pasang Setelah itu Kita nyalakan lagi ya Nanti akan timbul kedipan Yang tadi apa tidak Yang dua belas Pada dua belas Ini Satu Satu dua Satu panjang Sepuluh Dua Dua kali pendek Dua belas Berarti Ya kan Puluhan sama Satuan Pada sudah Dibenerin Jadi dia Menyimpan sejarah kerusakan Dan ini akan Saya hapus Karena saya ingin tahu Nanti setelah saya Reset Apakah mempengaruhi Dari Dari tekanan Pompah bahan bakar Yang lemah ini nanti ya Karena tekanan Pompah bahan bakar Lemah kita reset Apakah nanti Menjadi malah Menjadi masalah Atau tidak Oke ya Kontak kita matikan Coba nyalakan lagi Ini pas lampu menyala Kita tabut Kita pasangkan kembali Pompah bahan bakar Ini ya Tentu Ini Kalau kita Tentu 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 Ini Tentu Ya Kita Kita Ya Milih kita Pas nyala Tentu Pompah bahan bakar Mas Gagal Gagal Sebentar Berkedit Terus menerus Berarti Reset HCM Sudah berhasil Sudah normal ya Berarti Sejarah kerusakan Sudah tidak ada Tapi dengan Kondisi Pulpam yang lemah Ini berkedit Terus Kalau melorok Kayak tadi Berarti itu Belum berhasil Dan harus diulang Sudah ya Sudah saya matikan Ini DHC nya Saya tabut Ya Sudah tidak ada Kerusakan Tapi dengan Rotak yang lemah Ya Dengan tekanan Pompah bahan bakar 25 PSI Sekarang Saya akan coba Jalankan ini Masih normal lagi Atau tidak Terima kasih Terima kasih Setelah coba Tes jalan Dengan Rotaknya sama Yang masih Tekanannya Lemah Tadi Ternyata Untuk naik Tanjakan Sedikit saja Terasanya Sudah berat Beda Dengan yang Tadinya Tarikannya Juga Lebih Lebih lemot Istilahnya ya Karena kemarin Saya juga pernah Gitu saya riset Ternyata Malah Malah Memperbedan Tidak mau jalan Itu di Angka 20 PSI Waktu itu Dan ini tadi 25 PSI Makanya Saya coba Ini tadi Ternyata Masih bisa Cuman terasa Lebih berat Jadi Menurut saya Untuk Riset HCM Dengan Cara Manual Seperti tadi Kita harus Tahu Dan cek Dulu Kalau ini Kondisinya Normal Di angka 35 Ke atas Mungkin 40 PSI Mungkin Kita riset Menggunakan Ini Masih aman Tapi Jika Full pump Ini Tekanannya Lemah Begini Nanti Konsumen Atau Pelanggan Kita Nanti Akan Merasakan Motornya Beda Lebih Lebih Lemot Lebih Berat Jadi Menurut saya Kalau Mau Riset Pakai Ini Sebaiknya Cek Dulu Tekanan Pempa Bahan Bakar Ini Supaya Apa Supaya Motornya Tidak Berisiko Brepet Dan Lain Lain Itu tadi Pengalaman Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Berguna Untuk Teman Terima 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 Terima